Terima kasih. Aku bisa berubah. Sekarang kakak-kakak kita tuh udah pada jadi putri duyung. Terus kita harus gimana dong? Pokoknya sekarang kita harus buangkan. Jadi kita jadi keren. Yaudah yuk, anjat. Gimana Tony? Kamu udah siapin semuanya kan? Pokoknya kita sekarang harus bongkar rahasia mereka. Oke? Sih. Nah. Eh, tuh. Kamu liat kan kak Donetsu tuh? Dia itu duyung juga. Dia itu pangeran duyung, Ton. Apa? Pangeran duyung? Yah, aku udah baca legenda tentang Ratu Duyung. Kita harus bongkar rahasia Ratu Duyung. Baru deh kebongkar rahasia semua. Guys. Eli sama Tony lagi mengikuti kita. Apa? Nah, mereka pasti mau cari tahu tentang rahasia kita. Aduh, gimana ini? Aduh, terus kita harus kepain. Gue tahu. Kita alihin aja perhatian mereka ke Terry. Wah, iya. Iduh lo ceper lang. Yuk, yuk, yuk. Cus. Tadi. Selamat, selamat, selamat. Hai. 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 Dek, ngapain sih disini? Mau bingung. Mau bingung, mbak? Gimana persiapannya buat lomba kostum? Harus ya gue cerita sama lo. Ya ampun, kita kan net-nya baik. Yoi, biar akrab. Gak usah deh ya, lo pada akrab sama gue. Gak penting. Ton, jangan-jangan Kak Terry itu Ratu Duyung ya? Kok itu pas dikibasin tangan, Kak Raya, Kak Asin sama Kak Indah langsung kabur sih? Iya juga ya. Ah, ini sih. Makanya lo udah nyatin kostum ikan arwana ya? Pokoknya gue harus ganti kostum. Gue bakal jadi Ratu Putri Duyung. Yuk, yuk. Tuhan, aku bilang juga apa? Jadi, Ratu Duyungnya Kak Terry? Iya. Yaudah yuk, kita ikutin aja. Sekarang, tinggal lebih dibikin meyakinkan lagi aja. Airnya hilang. Waduh, ini pasti gara-gara kekuatan. Kekuatan Ratu Duyungnya. Iya. Indah, Mama keluar sebentar ya, terima telepon. Di sana, pelisik sekali. Oke, oke. Oke, oke. Aduh, 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 aduh. Kak, aku tiba-tiba sakit perut nih. Ehm, aku ke telepon. Bentar ya, Kak. Udah gak kanterin ya? Gak, gak usah kan, udah gede. Oke, dia. Hati-hati ya. Iya, iya. Ya. Aduh, kamu kenapa telepon saya sih? Saya kan bilang sama kamu. Hati-hati kalau hubungin saya. Iya, saya lagi sama anak-anak lho. Kalau sampai ketahuan gimana? Apa? Kamu di sini juga? Kamu bercanda? Aku ketemu. Aduh. Iya, tapi sebentar aja ya. Ini ngomong sama siapa sih? Aku mencurigakan banget. Dia. Oo. Dia. 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 Tante Meri mau kemana sih? Kok ya diem-diem gitu? Sindah tau gak ya? Aku mau kasih tau, usia aku sudah 50 tahun. Sampai kapan kita mau begini? Men, kita harus segera menikah. Iya, saya bisa ngerti. Tapi tolong ngerti posisi saya juga. Tante Meri lagi ngobrol sama siapa sih tuh? Aduh, kalangan tiang lagi. Ini kalau belum maju nanti ketahuan lagi. Kalau soal gak bisa, menurutku lama-lama juga mereka akan terbiasa sama aku. Jangan lupa, aku juga punya anak perempuan, Nyer. Aku punya masalah yang sama seperti kamu. Gak bisa buru-buru. Aku, saya gak bisa mikirin kebahagiaan saya sendiri dengan mengorbankan perasaan anak-anak. Saya ingin melihat mereka tersenyum, maka bahagia. Kamu kan tahu makanya segala-galanya bagi saya. Saya harus sangat jaga perasaan mereka. Apa pendari punya pacar ya? Siapa ya? Siapa ya? Tan, ingat ya rencana kita. Kamu harus tunggu abang-abang dari aku, oke? Iya, iya. Tapi aku masih takut. Aduh, pake takut segala lagi. Kamu tuh harus berani, Ton. Ya, pokoknya nanti kita bakal jadi pahlawan, Ton. Semua orang tuh tahu ini gara-gara kita. Ini juga demi kebaikan kakak-kakak kita kok. Iya, iya. Iya, jangan aku tadi. Kamu. Dah, gue pengen ngasih tahu sesuatu. Kapan? Tadi gue ngelihakin. Ini jadi ntar aja. Loh, ini belum mulai jalan. Selamat. Hai, Raya. Hai, Tante. Udahlah, nanti aja gue kasih saling dayanya. Selamat pagi hadirin sekali ya. Saatnya ketemu-temu sudah tiba. Sambutlah pemilihan Putri Museum Aquarium 2013. Pesatah yang pertama, Putri Kepitik. Masuk Putri Kepitik. Aстri! A-Tri! A-Tri! Terima kasih. Astrid, lo kok gak pake baju duyung sih? Emang siapa yang mau pake baju duyung? Yaudah deh, terserah. Yang penting lo siap-siap kalah ya. Oke. Air, what? Air, what? Air, what? Air, what? Air, what? Ami! Ami! Om-om-om dan tenter sekalian Sekarang Ami disini Bakal bongkar satu rahasia sekali Mau disini lah kita Disini Ada monster putri Tidak cuma satu Tapi banyak Apa? Apa sih ini? Ini aman sih Ami Salah anaknya gak? Dia Hah? Bukan-bukan salah orang Dan dia Tidak cuma Tidak cuma Tapi ada satu lagi yang Ini dia Ratu Hei Ayo aku Kamu? Kamu pimpinan dari putri dulu ya kan? Udah 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 Eh 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 Jadi ini, ini kain, ya iyalah ini kain, namanya juga pesta kostum, itu gimana sih? Mana ada yang namanya Putri Duyuk, Poster Duyuk atau apapun itu? Lihat dong baju gue, gimana sih lo? Mohon hadirin, tenang sebentar ya, kita akan lanjutkan acara ini. Baiklah, saya akan mengumumkan pemenang pemilihan Putri Museum Aquarium 2013. Dan pemenangnya adalah, Putri Gulita! Gini, menang, tidak menang, gak apa-apa. Kamu paling cantik. Setuju gak semuanya? Setuju, Ma. Setuju. Makasih ya, Tuan-Tuan. Iya. Heks! Kamu ya, kenapa kamu lakuin seperti tadi? Kenapa bikin malu seperti itu? Hmm? Alasannya apa? Iya, 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 maaf ya, maaf ya, maaf ya. Udah, Ma, biar Ami urusan ini aja. Dilepas. Dilepas. Lepas. Dilepas. Ready? Lepas. Sangat. Ami. Kakak tau kok kamu kenapa kayak gitu tadi? Karena kamu baca dan curi dairi Kakak kan? Itu cuman boongan aja. Itu cuman tugas kakak di sekolah, trus kakak disuruh buat dongeng dan kakak pilih dongeng Putri Duyung. Jadi itu cuman boongan kak? Iya itu cuman karangan kakak aja. Kamu sih kebanyakan baca komik. Iya nih Ami bodoh banget. Yaudah lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Yaudah. Yuk. Iya, selanjutnya. 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 Ami. Diari kakak kamu mana? Aduh, maafkah belum ketemu nih sampe sekarang. Wah boong. Masa sampe sekarang belum ketemu sih ha? Serius ini bener-bener kakak. Udah, kamu pasti tau kan? Biar itu dimana. Enggak. Enggak, enggak kak. Enggak kak. Ini cuman ada tempat-tempat sama buku kak. Tentang. Oh jadi tanya kak Andi yang nyuruh Ami buat nyuri daeribunya. Jangan-jangan Andi udah curiga soal kita. Udah deh gak usah pada takut. Cowok nyebelin kayak dia tuh harusnya kita samperin. Eh ini cuma tempat bensin doang kak. Aduh. Oh jadi Allah yang ngasih namanya gak bener. Andi, sebenernya emang lo tuh apa sih? Kenapa selalu gangguin gue? Eh, lo bertiga. Terutama Lunda. Jangan GR deh. Emang lo penting apa? Hah? Pake gue baca di arah segala. Maksud juga enggak. Emang yang bilang next read gue siapa? Iya. Tau kah? Wah, kok gak ada sih? Tiba-tiba abis. Masih tadi. Ami. Kok baca kenapa sih? Iya. Kok ngeliatin gitu gak aneh kayak gitu? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Hmm. Ini bagus ya ma? Cantik warnanya. Mama bantuin ya? Eh gak usah-ngapusah. Mama ada kerjain lain kan? Gak, gak ada. Udah beres semuanya. Ya udah. Kenapa ma? Kok gak liatin ini udah terus? Sebenernya ada yang ingin. Mama bicarakan sama kamu. Ngomong aja kali ma. Ngomongannya agak serius. Serius? Serius. Mama baik-baik aja kan? Mama gak sakit. Oh no. Enggak. 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 Mama gak apa-apa. Mama gak sakit. Tenang aja. Beneran. Bener sayang. Mama gak sakit. Tenang aja. Terus? Seriusnya kenapa? Mama. Mama mencintai seseorang. Maksud mama? Mama mencintai seseorang dan mama sudah berhubungan dengan orang ini sudah cukup lama dan sudah cukup serius. Dan sekarang mama kepikiran untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius lagi. Mama udah cukup lama kan Indah sendirian. Mama mencintai dia Indah. Mama. Hmm. Maiterah aku ke paham remaja dulu. Indah, kamu gak apa-apa. Ya, maaf, aku gak apa-apa. Kamu kenapa? Gak apa-apa, maaf. Indah, mama kan hanya kasih tahu sama kamu. Bukan berarti kamu harus mikir macem-macem. Mama ngerti sekali kok perasaan kamu, Indah. 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 Indah, sayang. Mama bicara dulu sama kamu. Indah, kita bicara dulu jangan pergi gini dong. Bagai pelangi di hati ini Bersama kita, lukis cerita, teman sejati. fore. SItalah sang putri. Teman sejati. Oh. S Áng putri. Oh. S cinema. Taman sejati. Sang putri. Sang Putri Sang Putri Hah? Jadi nyokap gue bilang dia tuh udah punya cowok. Terus hubangan mereka serius. Mereka mau marit gitu? Kayaknya sih begitu sih. Tapi gue gak akan rela. Gue gak akan rela kalo ada yang menggantikan bokap gue. Nyokap gue tuh... pergil banget sih. Jangan-jangan, kurang waktu itu. Udah. Waktu di museum akuriam kemarin, gue ngeliat tante Mary ngobrol sama seseorang gitu. Sayangnya sih gue gak bisa lihat mukanya. Tapi gue bisa dengan mereka ngobrol apa. Intinya nyokap gue bilang sama cowok itu kalo dia harus sabar kalo mau nikahin tante Mary. Karena nyokap lo gak mau sampe ngorbanin lo sama Ani. Dan dia ngawal lo bener-bener bisa nerima dan bahagia dulu sama orang itu. Baru dia mau nikahin lagi serius. Sayangnya buat nyokap lo, lo sama Ami itu penting banget. Apa? Bahkan nyokap lo bilang kalo lebih baik mereka gak sama-sama daripada harus kehilangan lo sama Ani. Jadi gue dan Ami lebih berharga daripada orang lain. Sampai-sampai nyokap gue merelakan kebahagianya sendiri. Demi anak-anaknya. Gak-gak-gak. Masa lo gak tau sih selama ini nyokap lo itu sayang sama perhatian lo sama lo berdua. Lagian gak semudah itu nyokap lo cari pengganti bokap lo. Karena menurut gue bokap lo itu gak bisa tergantikan di hati nyokap lo. Coba lo pikir lo ada di posisi nyokap lo. Gimana? Nyokap lo itu butuh pendamping gak? Iya. Gue egois. Gue egois banget. Nyokap gue tuh berhak mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Nyokap gue tuh berhak membuka hatinya buat siapa aja. Gue egois banget sih. Gue egois. Udah, udah. Stop, stop. Sikap lo itu wajar. Lo itu gak egois, ya kan? Iya, tapi lo harus bisa ngebuka hati lo buat pengganti bokap lo. Ya, jadi nyokap lo. Udah, kamu harus dari mana? Mama khawatir tadi. Aku baik-baik aja, Ma. Maaf, tadi aku marah-marah sama Mama. Gak, gak apa-apa. Mama bisa ngerti kok. Udah kita gak usah, gak usah inget omongan tadi ya. Gak apa-apa kok. Pasti Mama mikir kalau aku gak setuju, kan? Gak apa-apa kok, Indah. Bener. Mama juga tahu pasti kamu gak setuju. Pasti kamu keberatan kalau Mama punya pendamping lain. Tapi kamu jangan salah mengerti. Bukannya Mama mencari pengganti Papa. Karena Papa kamu bukan seseorang yang bisa digantikan. Mama sering sekali merindukan Papa kamu. Jadi udah, kita gak usah ngomongin soal ini lagi ya. Kita lupain aja. Ma. Enggak, Ma. Kalau gitu aku yang egois. Mama berhak untuk lebih bahagia. Awalnya aku emang marah dan gak setuju kalau Mama menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi aku sadar, Ma. Selama Papa gak ada, selama ini Mama mengorbankan waktu dan tenaga buat ngebahagian Indah dan Ami. Sampai-sampai Mama gak memikirkan kebahagiaan Mama sendiri. Tapi kebahagiaan Mama adalah kalian berdua. Kalian berdua, kamu dan Ami adalah segala-galanya bagi kehidupan Mama. Mama, Mama bahagia kok hidup seperti ini. Bener, Mama bahagia. Enggak, Ma. Mama harus mencari pendamping Mama. Aku rela dan ikhlas, Ma. Kalau Mama bahagia, aku juga bahagia, Ma. Dan aku tahu, Mama akan mencari yang terbaik. Dan... Aku pengen ketemu sama seseorang itu, Ma. Kamu serius? Iya, Ma. Bener. Oke. Oke. Bukannya kamu yang gugup, walah Mama yang gugup. Santai aja, Kak Limah. Lagian Mama kenapa sih gugup? Ya gimana gak gugup, sayang? Mama kan pengennya kalian... Kalian itu saling suka. Nah, misalnya kalau sampai terjadi sesuatu yang di luar rencana Mama gimana? Gugup, kan? Udah Mama tenang aja. Aku akan nunggu dukung kebahagiaan Mama. Makasih, sayang. Gimana ya? Tepang! 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 Tak! Tepang! Lua, virtually Jangan bilang orang ini wanitanya Ibu dan anak komplotan pengguruh harta Mereka tuh pasti mau hidup nyaman, mau hidup enak Makanya mereka bilang di papa Teri, kamu kenapa bicara seperti itu? Aku kenal siapa dia, Pak Aku tahu sama anaknya Oke, oke itu bagus Tapi kamu gak boleh bicara seperti itu sama Tante Mary Tante-tante ini pacar papa Papa mending cari wanita lainnya, Pak Aku gak setuju Eh, cuman ya, Ter? Pak, masih banyak wanita di luar sana yang bisa cinta sama padam yang tulus Bukan social flamber seperti mereka Eh, apa lo ngomong? Teri 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 Sorry ya, sikapnya Teri Dia pasti gak punya niat untuk kasar seperti itu Saya kejar dia dulu ya, sorry, sorry Teri 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 Apaan sih, Teri? Apa yang terjadi ya, Pak? Apa ini? Kesalahpahaman ya? Enggak, Mah Ini bukan salahpaham Aku sama Teri yang masih lain kenal Kita tuh satu sekolahan Mama liatkan tadi tanggapan tadi ke Mama kayak gimana Mama harus ngejauhin Om Ferry Ma, aku gak mau ngeliat Mama menderita kalau tinggal sama mereka Jauhin Om Ferry Ini bukan soal harta Mama itu cinta sekali sama Mas Ferry Kalau memang Gak bisa Gak mungkin Mama juga bisa mencari cinta yang lain Jadi pilihannya adalah Lanjutkan Menikah Atau Berhenti sama sekali dan tinggalkan semua-semuanya Gak ada pilihan lain Kau apa yang namat gue? Samputri Samputri Guys, lo liat deh nyobaknya Indah Dia itu udah ngencanin bokap gue Terus dia tuh mau nikahin bokap gue Supaya dia bisa kontrol semua keuangan keluarga gue Terus Kalau bokap gue meninggal Dia dan nyokapnya yang bakal nikmatin harta keluarga gue Dan bukan gue Stop! Raksit lo apa ini? Hah? Emang bener kan nyokap lo mau nikahin bokap gue? Bilang selengkapnya kalau bokap lo mau menikahin nyokap gue juga Kenapa dia lo bilang? Hah? Ih, diam lo Apa lo? Gue gak tahu siapa lo Eh! Ih, jangan malah diberaninya lo ya Jangan pernah sentuh temen gue Ini lo berurusan lo Urutan Indah itu urutan kita juga Siapa suruh lo ngehina-hina sama nyokapnya Hah? Lo gak susah kaya ya Lagipula hari gini banyak orang kaya yang baca bokap lo Tapi korupsi Beraninya lo nyokap lo Eh! Eh! Sekarang lo berurusan sama gue Beraninya sama gue Apa? Gue gak tahu Gak! 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 Ini sekolah ya Kalian mau jadi anak apa? Mau jadi preman disini? Dia yang mulai bu! Apa lo cari gari-gari duluan? Diam! Kalian berdua akan dibukul Tapi bu Udah kamu gak pakai protes ya Sekarang Kalian ke kamar mandi bersih kamar mandi Sampai bersih Gak pakai protes Ibu gak mau tahu Sekarang tuh kesalahan Tapi dia yang gak usah pakai protes Kamu mau dua jinggu Tunggu apa lagi? Silahkan Bu! Bu Maya! Bu! Tunggu bu! Bu! Apa ini adil bu? Ini semua kan salahnya Terry Tadi duluan yang mulai Ibu juga lihat kan Dimanding banyak kode Indah sama ibunya Dia ngatain ibunya Indah itu matre bu Iya bu wajar kan kalau Indah marah Kenapa harus dia ini hukum? Sekarang gini ya Yang berantem berapa orang? Satu Dua kan? Dan ibu tidak bisa menghukum salah satu dari mereka Ibu harus adil Ibu harus menghukum keduanya Paham? Paham? Aaaaah mau makan sih Badan makan makan sih disini Tunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 Guys Terima kasih telah menonton